Miss Mary sebutkan Tia, boleh gak Abah dipanggil sama orang lain Abah? Iya. Dan karena jawaban itu sekarang jadi ada nama panggilan saya Abah. Anak Abah. Tapi yang mana yang lebih menyakitkan? Kalah di Pilpres atau tidak bisa bertanding di Pilkada sama sekali? Pasit, dikendalikan. Yang kedua, lawan ditiadakan. Yang ketiga, aturan main diubah-ubah. Berarti ini demokrasi kita dalam bahaya. Sebenarnya diberikan kalau mau yang Jawa Barat deh nih. Tapi menurut informasi yang saya dengar, Pak Anies menolak untuk diberikan posisi itu. Biar nanti sejarawan akan cerita. Kalau sekarang yang terlibat belum tentu mau cerita. Walaupun secara private diceritakan. Tapi di depan mikrofon begini belum ada yang mau bercerita sekarang. Ikut Pilkada itu bukan soal menang. Ikut Pilkada itu soal bawa misi. Apa misinya? Ini bedanya. Ikut Pilkada dengan target jadi gubernur. Atau ikut Pilkada dengan misi untuk Rakyat Jakarta. Politik itu bukan hanya soal siasat. Kami ingin komponen kebijakan jadi lebih besar. Jangan politik ini semana-mana soal kekuasaan dan soal taktik. Pak Anies membuat partai baru. Apakah itu yang menjadi langkah berikutnya? Senang banget hari ini teman ngobrol saya adalah seorang pemimpin, pendidik, tokoh masyarakat. Dan saya sangat bangga menyebutnya sebagai seorang sahabat. Pak Anies Paswedan. Terima kasih Miss Mary. Saya diundang lagi ke sini. It's great to be back. Senang sekali bisa kembali lagi. Sayang. Ngobrol lagi. Ngobrol sama Pak Anies di meja ini. Ngobrol sama Ibu Ferry. Sama Mutiara juga. Betul. Betul. Bahkan kita tuh ingat dengan obrolan sama Tia, sama Ferry waktu itu. Yang Miss Mary sebutkan Tia, boleh gak Abah dipanggil sama orang lain Abah? Iya. Dan karena jawaban itu sekarang jadi ada nama panggilan saya Abah. Anak Abah. Itu berawal dari obrolan di situ ya. Iya. Baru biasa. Thank you. Senang sekali bisa kembali ngobrol lagi di sini. Dan terima kasih udah terus menginspirasi. Sama-sama. Saya ingat banget terakhir kali ketemu sama Ibu Ferry dan Mutiara di sini. Kan kalau di Mary Riana Show, Friends of Mary Riana kan 8 plus 1 ya. Jadi terakhir bisa bebas tanya apapun. Dan saya akan selalu ingat pertanyaan itu karena waktu itu Ibu Ferry bilang, Mutiara juga bilang, andaikan Miss Mary itu adalah anak Abah apa yang ingin disampaikan pada saat itu. Dan waktu itu saya bilang, saya berterima kasih karena Pak Anies sudah memilih jalan yang tidak mudah. Dan saya ingat banget karena saya mendoakan dan saya harapkan bukan hanya kesehatan, bukan hanya jaga kesehatan, tapi saya bilang jaga hati. Dalam prosesnya, jangan sampai terdistract, jangan sampai terintimidasi, jangan sampai itu, apa ya, jangan sampai lah. Ya, wise advice. Betul sekali, itu doa yang saya aminkan. Karena ya kita ingin selalu terjaga ya dalam situasi apapun dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lewati dan apa yang jalan ke depan, mudah-mudahan menjadi catatan hidup yang bisa kita satu bertanggung jawabkan dengan baik, yang kedua bisa menjadi rujukan buat anak-anak kita, generasi penduduk kita. Walaupun jalan yang dipilih itu akhirnya membawa Pak Anies Baswedan memiliki title yang lain nih. Kalau tadi saya bilang sebagai pemimpin, pendidik, sekarang memberikan nama sebagai pengangguran. Pak Anies kadang-kadang sering menyebabkan, saya sekarang pengangguran loh. Sebetulnya saya lagi joking gitu, kan ditanyain. Pak Anies lagi apa sekarang? Saya memang lagi secara resmi tidak ada komitmen apapun dengan institusi manapun. Tapi secara kegiatan enggak nganggur sama sekali. Betul. Dari mulai pagi sampai malam itu penuh dengan kegiatan. Bedanya itu semua saya atur sendiri, saya kendalikan sendiri. Kalau sebelum-sebelumnya dikendalikan oleh banyak pihak ya. Karena kita punya komitmen dengan berbagai pihak karena itu harus dikerjakan sama-sama ketika di DKI misalnya. Maka sebagian dari yang kita kerjakan adalah bagian dari komitmen yang harus dikerjakan oleh DKI. Tapi ketika sekarang kan harus saya sendiri yang atur. Jadi di saat banyak orang berpikir bahwa Pak Anies Paswedan sedang istirahat. Tapi jangan salah. Banyak hal yang sudah dipersiapkan langkah-langkah ke depannya. Insya Allah. Amin. Oke. Sebelum kita maju ke depan, saya selalu percaya yang namanya hidup itu pasti punya pengalaman. Dan ada yang bilang pengalaman adalah guru terbaik. Tapi saya selalu bilang belum tentu. Karena pengalaman yang direfleksikan lah itu yang bisa menjadi guru terbaik. Karena kalau cuma pengalaman dialami doang tapi kita tidak merefleksikan, kita tidak mengerti, memahami. Ya itu gak akan jadi guru. Gak akan jadi pengalaman. Nah melihat apa yang sudah dilalui, berarti kan Pilpres kemarin, lalu Pilkada. Apa refleksi dari Pak Anies Paswedan terhadap pengalaman di dua kontestasi itu? Pilpres dulu. Ya. Meneruskan disampaikan tadi bahwa semua orang menjalani. Kalau istilah saya begitu, ada yang menjalani, ada yang mengalami. Yang menjalani, ya semua kita menjalani. Tapi pengalamannya tiap-tiap kita bisa beda. Mereka yang mengambil pelajaran, yang merefleksikan, istilah tadi. Yang mengambil hikmah, maka dia membuat perjalanan jadi pengalaman. Yang tidak melakukan itu, maka dia hanya dapat perjalanan tanpa pengalaman. Itu sebabnya usia biologis itu tidak bisa dipercepat. Ya seseorang dengan usia 35 tahun, ya memang gak bisa diubah jadi 55 tahun. Tapi, usia pemikiran, usia mental, itu bisa lebih cepat. Ketika dia mengambil refleksi, mengambil pelajaran dari yang dijalani, maka dia bisa jadi memiliki pengalaman ekivalen dengan orang usia 45 tahun. Mungkin ekivalen dengan 50 tahun bahkan. Nah, itu sebabnya kenapa soal pengalaman itu dan menjalani itu penting sekali. Jadi, kami-kami semua ini menjalani proses ini. Nah, dari pengalaman perjalanan ini, maka saya mendapatkan beberapa pengalaman-pengalaman baru. Pertama adalah, saya belum pernah menjalani ini. Satu perjumpaan dengan begitu banyak orang, jabat tangan begitu banyak, dengan ketulusan, dengan semangat yang luar biasa. Jadi, Miss Mary, saya ini keliling ke berbagai tempat ya di Indonesia. Itu ketemu dengan jutaan. Salam lah itu. Dan setiap jabat tangan, pelukan, itu sepenuh hati. Dan itulah pengalaman yang paling berharga. Ketulusan, keseriusan, keinginan untuk berjuang yang saya temukan di rakyat kita. Kenapa? Karena memang kami berjuang kemarin itu dengan bekal apa adanya. Minim kalau dihitung dari Jakartanya. Tapi ketika sampai di berbagai daerah, kita ketemu dengan jumlah orang-orang berjuang yang luar biasa. Dan titipan dari mereka itu adalah titipan-titipan tentang hal-hal yang mendasar. Bicara tentang, Pak, soal pendidikan anak-anak, soal kesehatan, soal lapangan pekerjaan. Nah, jadi, saya merasakan ada sebuah semangat juang yang luar biasa di masyarakat kita. Yang itu menjadi pengalaman perjalanan yang sangat kaya buat saya pribadi. Lalu, saya juga melihat bahwa kehidupan bernegara itu harus kita jaga sama-sama. Bernegara ini ada tatanannya, ada aturannya. Apabila tatanan itu tidak kita jalankan dengan baik, sekali dua kali mungkin masih tidak terlihat. Tapi kalau terus-menerus ada tatanan yang dilanggar, tatanan yang tidak ditaati, maka ongkosnya untuk Indonesia akan mahal. Jadi, pengalaman kedua dalam menyaksikan ini semua adalah kita menyaksikan ada peristiwa-peristiwa di mana tata aturan itu tidak ditahati. Dan ini akan punya konsekuensi panjang nih. Belumnya diteruskan. kami membawa itu ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan. Tapi kami sampaikan bahwa jawaban tiga hakim yang menyebutkan dissenting opinion itu menggariskan hal-hal yang harus dikoreksi. walaupun kita menghormati hasilnya tapi bukan berarti koreksinya dibiarkan. Materi koreksinya harus dijadikan bahan untuk memperbaiki. Supaya tidak berulang di masa yang akan datang. Karena ini bukan tentang satu dua orang. Ini tentang kehidupan berkeara. Jadi saya melihat banyak sekali pelajaran. Banyak sekali pengalaman. dan saya merasa optimis bahwa semangat juang yang ada di rakyat kita ini akan bisa menjaga Indonesia terus berada dalam realnya yang benar. Amin. Amin. Masih ingat amin masih ingat yang jadi ingat pilpres ya itu udah nempel ya pada sekarang udah berbeda. Ya ya karena kita selalu bilang amin dari Indonesia. Selalu bilang amin. Bener juga ya. Bener juga bener. Tapi tapi yang mana yang lebih menyakitkan? Kalah di pilpres atau tidak bisa bertanding di pilkada sama sekali? Kalau buat saya tidak ada soal sakit dan tidak. Karena ini adalah satu proses yang kita semua tahu. Bahwa di ujung akan ada yang ditetapkan sebagai terpilih dan tidak terpilih. Pasti. jadi sesuatu yang kita tahu masuk ke pertandingan badminton kita tahu satu akan ditetapkan sebagai champion dan satu akan ditetapkan runner up. Kita tahu gitu. Iya. Tidak mungkin dua-duanya champion. Iya. Jadi nah begitu juga ketika pilkada. Iya. Tapi saya jadi ingin mengomentarin dulu itu kan kalau memang bertanding tapi kalau gak diizinkan bertanding mana bisa tahu kan. Nah yang pilkada nih. Iya. Yang pilkada saya rasa gini ini adalah warning tentang demokrasi kita. Ini bukan tentang pribadi Anis atau tidak. Ini warning tentang demokrasi kita. Ketika kita memilih untuk memiliki kehidupan demokrasi dan itu adalah pengelolaan negara yang modern. dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bahkan ada yang monarki pun dengan konstitusional monark kemudian ada proses demokrasi. Demokrasi adalah pengelolaan modern. Nah demokrasi ini harus dijaga. Salah satu cara menjaganya adalah proses pemilu dan lain-lain itu satu. Wasit pengelola itu netral. Yang kedua selalu ada ruang untuk ada yang bertanding. Selalu ada lawan. Yang ketiga selalu ada aturan main yang digunakan secara tetap. Tapi kalau wasit dikendalikan penyelolaan dikendalikan satu. Yang kedua lawan ditiadakan. Yang ketiga aturan main diubah-ubah berarti ini demokrasi kita dalam bahaya. jadi ketika kejadian-kejadian terjadi maka yang dalam bahaya itu demokrasi kita. Ini bukan soal handis. Ini soal demokrasi kita. Kalau kita ingin kehidupan demokrasi kita sehat maka dalam proses itu tiga-tiga ini dijalankan. Bahkan kalau kita bicara demokrasi secara umum minimal. Minimal. Ada tiga hal yang harus ada. Satu ada ruang untuk oposisi. Kedua ada kebebasan untuk berbicara. Ada kebebasan untuk media. Ketiga ada pembagian kekuasaan. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Minimal itu. Walaupun ya Miss Mary yang namanya definisi demokrasi itu ada lebih dari 560 definisi. Tapi minimal ini. Jadi ketika tadi dibilang ada yang ditahan untuk tidak bisa ikut proses bukan hanya di Jakarta. Di banyak tempat terjadi. Ini artinya kita harus mengkoreksi. Bila ini dibiarkan terus maka yang terancam itu kehidupan demokrasi kita. Dan kalau demokrasi kita yang rugi siapa? Yang rugi rakyat. Betul. Yang rugi rakyat. Dan itu tidak boleh dibiarkan. Saya dicatotan. Dan meminjam analoginya Pak Anies yaitu ibaratnya sudah punya tiket tapi tidak ada boarding pasnya tidak bisa terbang. Dan proses-proses seperti ini itulah yang kemudian kemarin banyak sekali pengamat orang-orang yang peduli terhadap proses demokrasi mempertanyakan komitmen demokrasi oleh pemegang kewenangan. ketika pemegang kewenangan itu memberikan ruang kepada partai-partai politik untuk menjalankan kewenangannya kan partai-partai punya kewenangan maka demokrasi hidup. Tapi ketika itu tidak maka demokrasi tidak berjalan dengan baik. Apa konsekuensinya kita menginginkan Indonesia ini maju dan Indonesia maju ini salah satu kegiatan ekonomi bisa bergerak dengan baik. Untuk pelaku-pelaku ekonomi itu mau berkegiatan dengan baik maka kita memerlukan tambahan modal yang tidak sedikit. Kita mau serhananya lihat usaha kecil membuat jahitan di garasi rumah sesudah jahitannya berkembang perlu tambahan mesin jahit perlu tambahan mesin jahit harus belanja itu perlu modal perlu tambahan tiga mesin empat mesin itu modal Indonesia punya kegiatan ekonomi kita mau kembangkan perlu modal pelaku-pelaku yang akan membawa modal itu akan melihat apakah aturan main di Indonesia ini dihormati apa tidak kalau aturan main dalam politik tidak dihormati apalagi dalam aturan main dalam ekonomi kalau dalam aturan main politik itu dibiarkan ada kompetisi sesuai regulasi maka pasarnya dibiarkan juga ada kompetisi tapi kalau kompetisi dihilangkan dalam politik ini bisa juga nanti dalam ekonomi dihilangkan kompetisi yang tidak sepaham dihentikan yang tidak sama dihitiadakan nah kalau itu terjadi buat apa saya melakukan kegiatan usaha jadi hati-hati dengan peristiwa seperti ini ini bukan sekedar persoalan di dalam arena politik saja bagi pelaku-pelaku kegiatan yang lain sebentar-sebentar ini tanda-tanda nih yang bisa terjadi tidak hanya di sektor politik tapi di sektor ekonomi di sektor-sektor yang lain kenapa menghormati prinsip demokrasi jadi penting supaya memberikan namanya kepastian hukum setuju dan itulah potret besarnya jadi ketika ada seseorang dihentikan dipotong sana-sini maka pertanyaannya ini bisa terjadi juga ya di dunia usaha saya nih kalau saya tidak memiliki backup yang cukup atau saya punya sesuatu yang berbeda dengan kegiatan usaha yang lain saya bisa ditiadakan nah disitu sebabnya ini bukan tentang satu orang tapi ini tentang jalannya satu bangsa jadi Miss Mary persoalan yang tadi dikatakan jauh lebih besar daripada persoalan tentang Anis dan itulah sebabnya kenapa ini harus kita perbaiki kalau tidak ongkosnya mahal untuk Indonesia semua orang akan yang terutama yang besar-besar yang mau membantu Indonesia dengan membawa modal itu saya berikan analogi kepengen nambah mesin jahit saja usahanya tidak bisa kalau tidak ada pinjaman dan memodal kita perlu pemodal tapi mereka yang besarnya akan tunggu kami tunggu lima tahun lagi kami tunggu sepuluh tahun lagi oh mereka tahan untuk nunggu sekian tahun karena bicaranya besar nah ketika menunggu Vietnam ambil Filipin Thailand ambil akhirnya kita ketinggalan ketinggalan kenapa karena keserakahan karena ketidakmauan kita aturan karena ketidakmauan kita untuk menghormati prinsip demokrasi ongkosnya ditanggung semua gitu ya terima kasih sudah memberikan kita semua gambaran dan mengingatkan kita akan contohnya kayak tadi ya the dying of the demokrasi mati matinya demokrasi itu apa dan kadang-kadang kalau kita gak aware kita gak tahu bahwa sesungguhnya ini sudah terjadi loh yang tiga hal tadi yang Pak Anies bilang ya wasitnya tidak ada dikuasai dikuasai lawan ditiadakan dan yang ketiga aturan main diubah-ubah kemarin aturan main juga udah mau diubah tapi kemudian darurat Indonesia warning keluar tuh dan itu people people step up gitu lalu bicara nah jadi Miss Mary yang sedang yang sedang kita perjuangkan sama-sama adalah bagaimana menjaga agar demokrasi kita ini berjalan dengan baik karena itu tadi ini refleksinya tuh kepada urusan-urusan yang lain ya ketika aturan main dihormati ini ya hakimnya wasitnya aman boleh menjalankan tugas dengan netral ada lawan kemudian ada aturan main yang pastian apa yang terjadi orang menjadi percaya bahwa siapapun akan menghormati aturan hukum siapapun akan menghormati institusi penegak aturan kan wasitnya penegak aturan ya tapi kalau semua sederhana dikuasai repot kita sulit mengejakinkan kepada berbagai pihak untuk yuk berkegiatan di Indonesia bahkan pelaku-pelaku Indonesia pun mungkin nah saya taruh dulu dah uangnya gak usah dibikin usaha dulu saya taruh dulu disini kenapa nanti kalau aturannya berubah repot saya setuju setuju jadi tadi tiba-tiba ketika pas Pak Anies lagi menjelaskan saya jadi muncul sebuah pertanyaan yang pengen saya tanyakan kepada Pak Anies karena saya selalu percaya bahwa leadership bukan hanya tentang posisi leadership itu kan tentang influence bahkan orang yang gak punya posisi pun asal dia punya influence sesungguhnya dia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik tapi at the same time gak bisa dipungkiri bahwa setiap posisi itu juga punya power karena dengan posisi ya ada banyak juga yang bisa dikerjakan tentu saja di pemilihan Pilpres itu belum waktunya walaupun sudah banyak anak-anak abah yang pasti memberikan dukungan di Pilkada Jakarta banyak sekali dukungannya juga saya yakin Pak Anies juga pasti akan bisa menjadi pemimpin yang baik juga di Jakarta karena sebelumnya pun sudah dilakukan tapi sayangnya itu tidak terjadi bahkan bertanding aja tidak bisa tapi setahu saya yang saya dengar correct me if I'm wrong ketika waktu itu dari PDIP tidak mengusung Pak Anies di Pilkada Jakarta sebenarnya diberikan kalau mau yang Jawa Barat deh nih silahkan untuk Pak Anies tapi menurut informasi yang saya dengar makanya saya gak tahu Pak Anies menolak untuk diberikan posisi itu nah itu pertama apakah benar Pak Anies menolak kalau iya kenapa ya gini yang paling sederhana ya bahwa saya merasa bersyukur apa yang kita kerjakan di Jakarta 2017 sampai 2022 itu direspon baik oleh warga sehingga selesai Pilpres kemarin muncul panggilan permintaan dari warga misalnya di rumah itu rutin datang minta saya untuk maju kembali di Jakarta dan yang minta adalah memang rakyat rakyat-rakyat kebanyakan yang bisa dibilang belum makmur yang merasakan bahwa peran gubernur itu positif sekali terhadap kehidupan mereka kalau sudah kelas menengah ke atas belum tentu merasakan hal itu nah karena itulah kemudian saya merespon nah jadi karena ada panggilan lalu itu diwujudkan ada DPD DPW partai-partai yang mengusulkan dan kemudian DPP yang menetapkan tapi atas proses politik itu semua putar balik semua tuh ada proses politiknya biar nanti sejarawan tuh akan cerita tuh kalau sekarang yang terlibat belum tentu mau cerita walaupun secara private diceritakan tapi di depan microphone begini belum ada yang mau bercerita sekarang nah itu belum mau cerita juga gambaran loh bahwa dalam demokrasi harusnya tidak ada fear dalam demokrasi itu gak ada kalau rasa takut tapi kalau rasa takut berarti demokrasi sedang ada masalah tapi kembali kepada soal ini jadi saya melihat ini bukan soal ikut pertandingan ini soal saya ingin merespon apa yang menjadi aspirasi warga itulah sebabnya saya merasa tidak tepat bila saya mengikuti kegiatan pilkada di Jawa Barat yang bukan tempat yang selama ini saya beraktivitas dan dari masyarakat Jawa Barat juga selama ini kan tidak pernah membayangkan saya ikut ikut pilkada di sana saya jadi calon gubernur drop-dropan dan jangan apa bedanya dengan calon gubernur drop-dropan lain yang tidak pernah diundang oleh warganya tidak pernah diusulkan oleh partai di daerah itu tapi diminta lalu mendadak tanah jadi saya melihat itu bukan sesuatu yang tepat saya pikir lebih baik saya sampaikan terima kasih rasa hormat saya biarkan calon lain aja yang maju untuk di Jawa Barat oke jadi bagi Pak Anies itu bukan hanya sekedar posisi ya tapi tentang aspirasi bagaimana membawa aspirasi-aspirasi dari orang-orang ini walaupun salah satu argumen disampaikan Pak Anies dalam pilpres kemarin hampir sepertiga pemilih di Jawa Barat memilih itu sebuah modal ya saya tentu itu apa baik dan saya menghormati pemilih-pemilih di Jawa Barat mereka akan memilih untuk pilpres waktu itu tentu konstelasinya bisa berbeda ya tapi kembali soal ini Miss Mary soal memiliki wewenang dan tidak jadi wewenang itu memberikan kita hak untuk mengelola sumber daya milik negara ketika ada kewenangan maka sumber daya milik negara kita bisa kelola authority ada fiskal ada itulah kekuatan memiliki kewenangan di sisi lain misi yang selama ini saya bawa adalah misi untuk menghadirkan rasa keadilan memajukan Indonesia memajukan bangsa yang bila saya dikasih diberi tugas di dalam negara maka saya punya hak untuk mengelola sumber daya milik negara bila tidak berada dalam negara maka itu akan dikerjakan tapi tanpa sumber daya milik negara jadi di dalam memegang kewenangan maupun di luar pemegang kewenangan misi itu dijalankan saja sama saja jadi bagi saya bila kewenangan itu ada maka insyaallah dampaknya jauh lebih besar pasti berada dalam kewenangan itu memiliki dampak yang jauh lebih besar karena sumber daya yang dikelola lebih banyak betul di sisi lain bila tidak maka kita harus mengajak semua untuk terlibatkan itu membuatnya gerakan supaya lebih banyak yang terlibat dan tetap berbuat untuk Indonesia Pak Anies ini termasuk salah satu orang yang bukan hanya mengatakan tapi mengerjakan ya karena kalau misalnya orang ngomong tentang wah harusnya apa ya ini bukan tentang posisi ini tentang aspirasi itu kan manis di kata-kata tapi kan buktinya apa saya saya cukup kaget dan tercampur bingung ketika saya tahu dan melihat bahwa bahkan Pak Anies memberikan visi dan misi untuk Jakarta walaupun tidak masuk ke dalam konsultasi menjadi calon gubernur tapi tetap kasih tahu visi dan misi untuk Jakarta dan saya pikir itu paling cuma garis besar lah sampai suatu saat saya menemukan ada website-nya untukmu jakartatercinta.com dan dari situ saya buka penasaran pengen tahu dan saya melihat itu bukan hanya sekedar slogan aja tapi benar-benar sesuatu hal yang sudah dipikirkan dilakukan bukan hanya semalam saya yakin itu udah bertahun-tahun bahkan sedetail itu sespesifik itu apa tujuannya Anda kalau pun ada tapi kan Anda tidak bisa membantu untuk mewujudkannya ini bahkan menjadi hadiah buat siapapun juga sekarang sedang bertanding yang lain aja belum ada masa yang tidak bertanding sudah muncul duluan gini Miss Merik jadi ketika panggilan dari warga Jakarta itu berdatangan maka kami meresponnya dengan bekerja serius untuk Jakarta jadi memang ini untuk Jakarta tercinta lalu wujudnya dibuatlah sebuah tim yang serius menyiapkan kebijakan ini terpisah dari yang menyiapkan kampanye sejak Pilpres juga begitu ada kami mengistilahkan tim substansi tapi tim substansi itu tim kebijakan yang menyusun semua rencana yang harus dikerjakan untuk Jakarta nah itu sudah kami kerjakan jadi ketika saya ditanya Pak Anies ketika nanti diusung oleh DPW Partai Nasdem Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kesejahteraan Pegadilan Sejahtera itu saya bisa jawab sesudah saya dapat undangan itu saya nyiapin misinya visinya apa yang mau dikerjakan disamping tim kampanye yang urusan sosial media komunikasi dan lain-lain nah ini harus dipertanggung jawabkan kepada publik kan saya diundang oleh teman-teman warga Jakarta oleh Partai dan saya sudah siapkan karena itu kami bagikan saja kepada publik ini loh dengan panggilan kemarin kami sudah siapkan ini dan silahkan ini dimanfaatkan oleh publik dimanfaatkan oleh siapapun termasuk yang sekarang sedang mengikuti proses pilkada toh ini memang untuk raya Jakarta dan sekaligus mengirimkan pesan ikut pilkada itu bukan soal menang ikut pilkada itu soal bawa misi apa misinya ini bedanya ikut pilkada dengan target jadi gubernur atau ikut pilkada dengan misi untuk raya Jakarta misi itu untuk diemban dan dilaksanakan target itu untuk diraih kami bawa misi buktinya apa ini buktinya kalau dicalonkan dan tidak punya rencana maka dia hanya target untuk menjadi gubernur tapi kalau membawa misi maka dia bisa tunjukkan misinya nah kami ingin tunjukkan kepada rakyat Jakarta dan masyarakat luas bahwa kami tidak main-main dengan tugas yang diembankan artinya apa di kemudian hari bila ada tugas diembankan kami juga gak akan main-main karena ini pesan lihat visi misi kemarin ketika Capres boleh dibandingkan diantara tiga calon presiden visi misinya keseriusan tentang substansi kebijakannya kami ingin mengirimkan pesan sudah saatnya politik itu tidak hanya soal perebutan kekuasaan politik itu bukan hanya soal siasat tapi politik juga soal kebijakan minimal tiga politik tentang kekuasaan tentang siasat tentang taktik dan politik segala tentang kebijakan kami ingin komponen kebijakan jadi lebih besar jangan politik ini semangat apa soal kekuasaan soal taktik kebijakan nomor sekian karena yang diinginkan rakyat adalah adanya gagasan yang bisa jadi karya dan karyanya mensejahterakan karyanya memberikan keadilan itu pesan dari kami bagikan misi itu oke dan kami persilahkan untuk dilihat silahkan dilihat detil-detilnya ada semua di situ dan sudah siap memang sudah siap dari kemarin-kemarin iya tapi kalau ada orang yang mempertanyakan motifnya sebenarnya apa sih motif utama karena kan Pak Anies dan tim juga tidak mungkin bisa merealisasikan itu karena kan tidak berada di dalam pemerintahan untuk bisa mengeksekusi jadi idealnya apa? ya serhana saja kalau belum jadi lalu sekarang saya baru membuat silahkan pertanyakan motifnya silahkan tapi kalau itu sudah ada sudah jadi dokumennya sudah jadi semuanya mau disimpan saja tidak ada gunanya tidak ada gunanya mau buat apa kemudian tapi kaltika ini dikeluarkan bisa berguna silahkan kalau dimenggunakan kalaupun tidak akan menggunakan minimal itu jadi bacaan bagi semua orang kalau itu disimpan terus apa manfaatnya coba? tidak ada jadi bertanya motif itu salah tempat pertanyakan motif kalau sekarang saya membentuk tim untuk menyusun visi-misi nah baru pertanyakan motifnya untuk apa dia nyusun sekarang sudah jelas dia tidak jadi calon ini sudah dikerjain kemarin sudah jadi justru malah kalau tidak tidak dikeluarkan tidak berguna justru itu malah menunjukkan kebesaran hati bahwa walaupun sudah saya kerjakan yaudah silahkan kalau mau diteruskan tentang itulah sebabnya tentang apa penilaian orang atas apa yang dikerjakan itu tiap pribadi berhak untuk menilai ada 100 orang menyaksikan peristiwa ini mungkin ada 110 penilaian disitu tapi itu kan terserah mereka bagi saya bila ini disimpan website-nya sudah ada dari dulu-dulu tidak bisa tidak diakses orang apalah gunanya ada gunanya keluarkan silahkan manfaatkan bagi yang memanfaatkan atau saya tidak memaksa tapi kalau tidak memanfaatkan bacaan silahkan jadi bacaan tapi izinkan ini jadi catatan bahwa ketika kita mendapatkan tugas kita siapkan materi untuk rakyat dengan segala macam penjegalan-penjegalan yang dikerjakan kami tetap fokus pada rakyat Jakarta dan ini dokumen kami sampaikan kepada publik biar rakyat Jakarta mencatat biar sejarah mencatat bahwa ketika situasi segalanya serba seperti yang kita lihat kemarin maka kami tidak berhenti untuk menyajikan pikiran-pikiran terbaik gagasan-gagasan terbaik untuk Jakarta tercinta seorang Anies Baswedan memang gak pernah berhenti di saat orang lain berpikir sedang istirahat seperti yang tadi Pak Anies bilang sedang memikirkan langkah-langkah berikutnya saya yakin pasti sudah ada nih langkah-langkah kedepannya apa yang mau dikerjakan salah satu yang 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 dinantikan banyak orang juga adalah dengan Pak Anies membuat partai baru kalau sebelumnya sudah ada tujuan akhirnya tapi belum ada kendaraannya dan kalau nebeng sama orang kadang-kadang belum tentu boleh ditebengin bikin kendaraan baru apakah itu yang menjadi langkah berikutnya? nanti pada saatnya Miss Mary oke belum waktunya sekarang kami konsentrasi dulu menyiapkan beberapa kegiatan projek yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mendasar di masyarakat tapi itu semua sedang fase persiapan saat ini saya banyak berdiskusi saya banyak tukar pikiran saya banyak ada kesempatan untuk membaca juga dan terima kasih Miss Mary saya ini saya bawa nih bukunya ini buat teman-teman semua yang ngikutin acara ini saya dapat buku ini The Leader's Greatest Return tulisan dari John Maxwell ini adalah hadiah dari Miss Mary yang ditanda tangan langsung oleh John C. Maxwell di Orlando ditanda tangan langsung saya bawa ini ke sini terima kasih karena Miss Mary kirimin buat saya buku ini saya ingin sampaikan terima kasih saya baca dan saya sebenarnya sengaja saya bawa sekarang ini karena saya minta tanda tangan waduh gak salah nih saya tanda tangan di tanda tangan nih sama pendulisnya nih tuh Anies Baswedan nih tanda tangan nih sekarang saya mau minta Miss Mary juga tanda tangan di sini oh gitu wow mungkin saya bawa lagi bukunya wow this is amazing aduh you're so humble ini gini saya bilang kalau buku-buku itu ditanda tangan nih oleh penulisnya dan saya simpan usia buku ini mudah-mudahan lebih panjang daripada usia-usia kita dan biarkan nanti anak cucu kita nanti melihat lagi oke bahwa kita bertukar pikiran kita berbagi pemikiran dan ketika ada buku-buku bagus kita saling berbagi iya iya nah sekarang saya jadi punya kesempatan untuk baca buku dulu kita waduh kalau baca itu summary-summary betul betul untungnya nanti saya cerita sedikit saya ini terbiasa mendengarkan books on CD dulu jadi saya biasa mendengarkan buku jadi saya kemarin-kemarin sering memanfaatkan aplikasi audible untuk suara karena saking waktunya mepet untuk baca buku sekarang bisa baca buku wow oke siap-siap-siap wow ini saya tanda tangan saya tulis tanggal ya ya tanggal tanggalnya tiga tiga oteber oke thank you miss mary makasih thank you and you're very humble too miss mary tanda tangannya di bawahnya penulisnya oh iya dong harus jadi kegiatan saya sekarang ini sebaca banyak diskusi tukar pikiran dengan banyak pihak kemudian menyusun rencana supaya matang nanti ketika kemudian itu dijalankan apapun itu sudah disiapkan dengan matang malasnya pengen belajar dari miss mary gimana nih ngelola sampai seperti seperti mary liana itu sudah jadi sebuah institusi iya iya luar biasa dan jangkauannya dampaknya itu terasa bagi begitu banyak orang you have been an inspiration thank you buat begitu banyak orang thank you jadi otoritasnya bukan dapat dari negara tapi kredibilitasnya itu didapat dari pikiran konsistensi narasi dan that's powerful iya saya harus belajar i'm humbled i'm humbled iya ini salah satu contoh orang yang punya kerendahan hati adalah dia selalu membuka ruang untuk mendengar dan belajar because leaders are learners yes indeed John St. Maxwell itu termasuk salah satu sosok yang saya kagumi karena pemikiran beliau tentang kepemimpinan itu sangat luar biasa gitu jadi ketika beliau ketika saya bertemu dengan beliau di Orlando terus beliau mau memberikan bukunya dan tanda tangan salah satu sosok pemimpin yang pastinya ada di benak saya adalah Pak Anies salah satu bahasan yang di dalam buku ini kan judulnya leaders greatest return tapi sesungguhnya seorang leader bagaimana dia bisa menciptakan leader-leader pemimpin yang baru gitu dan saya yakin sebelum baca buku ini Pak Anies pun juga sudah melakukan hal tersebut salah satu yang menjadi inspirasi saya sampai hari ini adalah to create a leader's table bagaimana seseorang yang mungkin di mata dunia belum terlihat layak menjadi seorang pemimpin tapi kita ajak dan undang untuk duduk bersama-sama dengan pemimpin supaya selain kita bisa mengobserve mereka pun juga sudah bisa ada proses transformasinya itu dan itu kan sudah dilakukan oleh Pak Anies bahkan dari sejak Indonesia mengajar saya termasuk salah satu yang waktu itu diundang ketika Pak Anies menjadi Mendikbud waktu itu ada event dimana mentors meet dengan studentsnya ketemu dan itu kan bagaimana leaders itu di create dengan proximity committee gitu betul saya terusin lagi nih Miss Mary terkait dengan ini betul sekali bahwa kita-kita ini harus menumbuhkan leaders-leaders baru dan saya tadi Miss Mary nyebut soal Indonesia mengajar misalnya saya selalu tegaskan Indonesia mengajar itu dari awal ketika didirikan itu bukan semata-mata untuk mengisi kekurangan guru di daerah-daerah yang terpencil dari Jakarta tapi tujuannya adalah menumbuhkan pemimpin Indonesia masa depan ini program kepemimpinan melalui peran sebagai guru SD di daerah yang terpencil tapi tujuannya bukan jadi guru SD di situ satu tahun aja di situ pulang lalu sudah itu tumbuh tapi dengan apa ini saya selalu katakan pemimpin masa depan yang memiliki kompetensi global tapi paham akar rumput karena banyak sekali pemimpin-pemimpin yang memiliki kompetensi global tidak paham akan rumput kalau rumput Indonesia yang mengerti akar rumput tidak memiliki kompetensi global nah kita gak pengen dua-duanya ada karena itulah Indonesia mengajar adalah menumbuhkan kepemimpinan nah sesudah itu mereka akan menyebar kemana-mana berbagai sektor sekarang ini sudah ada lebih dari seribu orang dengan berbagai minat berbagai profesi berbagai afiliasi yang itu semua adalah pemimpin-pemimpin ke depan ketika kami merekrut usianya di bawah 25 tahun pada waktu itu dan kenapa di bawah 25 tahun ya karena kita ingin mereka bersiap-siap untuk punya pengalaman di usia belia gitu lagi-lagi pesannya adalah tadi disampaikan pemimpin adalah pembelajar dan pendidik adalah pemimpin setiap pendidik pasti pemimpin dan setiap pemimpin pasti pendidik mendidik adalah memimpin memimpin adalah mendidik itu gak pernah bisa dilepaskan jadi satu itu bukan kataan Nis Baswedan saja itu Bung Hatta pun sudah mengatakan itu hampir 100 tahun yang lalu karena itu beliau pernah mendidikan pendidikan nasional Indonesia karena beliau tahu persis bahwa itu gak bisa dilepaskan bahkan di awal republik ini hampir semua tokoh-tokoh pendiri republik adalah juga pendidik ya jadi ketika kita menumbuhkan pemimpin-pemimpin baru maka harapannya mereka juga menyadari bahwa mereka harus mendidik mereka harus nantinya menginspirasi nantinya menggerakkan kan urutannya gitu ya mendidik menginspirasi menggerakkan nanti mereka bisa menjadi pemimpin yang menggerakkan pengalaman kami juga saya melihat ketika bertugas Miss Mary memimpin itu adalah kesempatan untuk kita memberikan semacam pesan bahwa ada nilai ada ideologi yang menempel dalam diri pemimpin itulah yang menjadi pembeda kalau ada nilai ada ideologi maka instingnya akan sesuai dengan ideologi dan nilai yang dipegangnya karena sering sekali menjadi pemimpin itu akan berhadapan dengan situasi sulit akan ketemu dengan situasi yang mendadak dan ketika sulit dan mendadak maka langkah yang muncul pasti mencerminkan ideologi yang ada dalam dirinya pasti mencerminkan nilai yang menempel dalam dirinya dalam situasi yang yang sulit dalam situasi yang mendadak itu yang muncul adalah pasti yang sudah menempel dalam dirinya karena itulah seorang pemimpin itu harus bersenyawa bersenyawa itu jadi satu dengan ide dengan nilai tanpa itu sulit dan menumbuhkan pemimpin-pemimpin baru harus punya itu bisa sulit jadi salah satu pelajaran yang saya rasakan mengapa nilai itu penting kalau pemimpin pegang nilai maka dia akan menjadi penjaga norma nilai dalam organisasi kalau pemimpin negara maka ada nilai-nilainya dalam kehidupan negara dia menjadi penjaganya ketika ada yang melenceng maka pemimpin akan menunjukkan tidak boleh tapi kalau pemimpinnya malah justru melanggar nilai pemimpin tertinggi yang melanggar nilai pemimpin tertingginya kompromi nilai di kebawah lebih rusak lagi karena itu yang pegang nilai di atas tapi kenapa pegang nilai itu penting dalam soal kepemimpinan saya berikan ilustrasi kalau saya memimpin 10 orang maka tiap orang saya akan memberikan tugas si A ini tugasnya si B ini si C ini sampai J ini tugas Anda 10 karena saya mimpin 10 orang kalau saya mimpin 400 orang maka saya buat struktur organisasi kemudian saya buat divisi-divisi saya buat target-target saya buat SOP kemudian KPI-KPI lalu organisasi ini jalan kalau saya mimpin 400 orang tapi kalau saya mimpin 200 ribu orang oke saya memimpin pakai apa pakai nilai ini nilainya 1 2 3 4 lalu pemimpin yang memimpin 400 orang menerjemahkan nilai itu dalam langkah-langkah dia lalu di bawahnya pemimpin yang memimpin 10 orang dia menerjemahkan di dalam langkah-langkahnya yang paling atas nilai tapi kalau yang paling atas tidak pegang nilai maka yang di bawah tidak tahu kerja ini apa karena kemudian rujukan dan yang paling atas tidak boleh micro-management micro-question not micro-management micro-question 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 saya mimpin di Jakarta saya mimpin 200 ribu orang itu ukurannya Pemprov DKI itu sekitar 200 ribu orang 11 juta penduduk saya mau mikro-management gak bisa ada ada 1100 urusan mikro-management nih soal pemotongan pohon saya ngajarin soal misalnya nih soal rumah susun saya ngajarin gak bisa saya mikro-question pertanyaan bagaimana caranya setiap pohon tumbang dalam satu jam udah bersih that's mikro-question Anda pikirkan solusinya that's great bagaimana setiap kali orang datang ke rumah sakit maka dia terlayani tuntas tanpa antri panjang satu jam Anda udah masuk itu mikro-question jadi kalau punya value terus turunkan mikro-question value-nya apa sampaikan keadilan kesetaraan nih value-nya habis itu pemimpin-pemimpin di bawahnya menerjemahkan itu namanya membangun pemimpin baru saya ingat nih ngobrol soal ini Bumri terus hari gini ceritanya saya bicara kekestaraan keadilan itu nilainya lalu ketika bicara dengan kepala-kepala departemen kepala-kepala dinas yang mengurusin misalnya taman itu tanya gimana pak dengan keadilan ketika urusannya taman taman itu kan landscaping pemilihan pohon pemilihan bunga jenis tanah pupuk kok urusan keadilan coba kita lihat saya bilang peta Jakarta tamannya adanya dimana ya kelihatannya sudah kah taman kita ada di semua tempat apakah daerah-daerah selam area udah ada taman apa taman itu cenderung daerah-daerah yang sudah makmur oh iya ya oke bangun di semua tempat dan apakah tamannya berfungsi seperti harusnya sebuah taman ya taman bahasa Indonesia taman bahasa Inggris park park exactly tapi kita tempatkan sebagai garden kalau bahasa ini sedua konsep garden sama park nah ketika dia jadi garden jadi tempat tontonan bukan tempat bermain kalau park tempat bermain cirinya apa tempat kita disebut sebagai garden cirinya itu tulisan dilarang menginjak rumput misalnya lihat kan dimana-mana dilarang menginjak rumput artinya apa rumput sebagai tontonan bukan rumput sebagai tempat bermain bagaimana dengan rakyat kampung padat yang anak-anaknya tidak punya tempat bermain nah ketika dia datang ke Monas terus itu ada tulisan dilarang menginjak rumput betapa frustrasinya seperti dia gak bisa bermain disitu kenapa karena kita tidak menempatkan nilai tadi dalam wujud aktivitas nah itu itulah sebabnya kenapa yang menjadi pemimpin dengan ukuran besar maka pegangan nilai apalagi negara jadi pemimpin tertinggi di sebuah negara dia harus menjadi penjaga nilai di negara itu karena semua aktivitas di bawahnya akan mencerminkan nilai yang dipegang oleh si pemimpin oh saya aja ngurusin Jakarta gitu dan semua orang pegang nilai itu kami sampai rumuskan tuh nilai-nilai yang harus menjadi pegangan kita lalu tiap-tiap mengerjakan dengan begitu maka kepemimpinan itu akan tumbuh tapi kalau saya terlibat dengan mikro manajemen tidak ada kepemimpinan begitu saya terlibat tidak ada bawaan saya yang berani berbeda ketika saya bilang caranya pohon itu harus dibeginikan harus dibeginikan oh gak ada yang menentang semua melaksanakan belum tentu itu benar belum tentu itu benar yang mengerti tentang puluhan pohon itu dia yang punya pengalaman dia yang punya pengetahuan dia yang punya jaringan saya berinya pertanyaan mikro questions nilai mikro questions thank you saya belajar banyak bener lah hari ini saya belajar tentang mikro questions dan dan bagaimana Pak Anies juga masih tetap sangat cinta ujung-ujungnya selalu Jakarta 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 lagi kalau gitu berarti berikutnya saya gak punya mikro questions tapi saya punya multiple questions pertanyaan yang berlapis yang berhubungan dengan Jakarta tercinta oh gitu ya jadi saya akan menyebutkan ada lima nama yang berhubungan dengan Jakarta minta komentar dari Pak Anies oke ini berhubungan dengan orang-orang yang punya pengaruh tentang Jakarta yang pertama Pak Ridwan Kamil Bebotoh Tulen kalau saya persija oh tantesan saya butuh waktu untuk mencerna ini kali ini saya salah juga saya bukan pemain pencinta sepak bola oke jadi kalau Pak Ridwan Kamil apa Bebotoh Bebotoh itu pendukungi Persib oke 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 kalau saya the check pendukungi persija oke siap sudah cukup ya kalimat itu sudah cukup yang kedua berarti Pak Pramono Anung Pak Pramono Anung kejutan kejutan iya kan kejutan kan siapa yang pernah mengira betul betul jadi Pak Pramono Anung adalah kejutan saya kenal dengan beliau sudah agak panjang sejak saya zaman masih kuliah saya aktif dan dekat berinteraksi dengan beliau sejak masa kuliah oke yang ketiga Pak Dharma Pongrekun Pak Dharma Pongrekun calon independen Pilkada Jakarta itu sih yang saya tahu oke yang keempat ini berhubungan dengan Jakarta dan punya pengaruh Pak Ahok wagupnya Pak Jokowi oke betul gak? itu bukan komentar orang ini cuma mendeskripsikan Jabatan karena mulainya dari wagupnya Pak Jokowi sesudah itu kemudian menjadi gubernur tapi mulainya dari apa? mulainya dari menurut saya itulah pertama kali publik luas tahu ya sebagai wagup-wagilnya Pak Jokowi setuju oke berarti yang terakhir Pak Jokowi Pak Jokowi family man beliau family man yang baik dan sekarang sedang menuntaskan nanti lagi akan selesai tugasnya sebagai presiden Republik Indonesia iya amin amin luar biasa nih jawabannya Pak Anies itu membuat siapapun yang mendengarkan berpikir masa sih berpikir ya? iya dong karena kan kalau karena justru ini hebatnya karena kalau misalnya orang menjelaskan panjang lebar ya dia cuma mendengarkan tapi kalau cuma satu kata satu kata satu kata gitu kan itu membuat ruang untuk siapapun yang mendengarkannya untuk mencerna dan menginterpretasikan supaya imajinasi tumbuh gitu oke lo betul kan? iya supaya kita bisa ruang ruang untuk imajinasi tumbuh ruang untuk kita bisa membayangkan gitu dan selalu tidak sederhana pertanyaan-pertanyaan seperti itu iya setuju setuju dan ini Miss Mary dengan figur-figur yang disebutkan banyak lagi sebetulnya figur yang ada disini kita semua bisa belajar iya belajar untuk melakukan dan belajar untuk tidak melakukan oke jadi dari setiap fenomena kita bisa lihat sambil lihat oke atas fenomena ini saya akan jadi inspirasi saya akan kerjakan dan pada saat yang sama sambil lihat ah ini fenomena yang saya tidak boleh kerjakan disitu pelajaran semua jadi teladan itu dua aspek teladan untuk ditiru dan teladan untuk jangan ditiru setuju itu pelajaran disitu dua pertanyaan terakhir buat Pak Anies yang pertama kalau Pak Anies bisa menjadi seseorang selama satu hari pengen jadi siapa dan kenapa saya pengen jadi tenaga medis yang menyelamatkan orang-orang yang kondisinya sulit berat dan diambang batas saya terinspirasi ini dari pengalaman saya bertugas di Jakarta tugas di Jakarta itu ukurannya besar tapi Tuhan mentakdirkan bahwa di saat saya bertugas terjadi pandemi covid dan pandemi covid itu menempatkan saya dalam situasi sering sekali berhadapan dengan keputusan-keputusan yang sulit situasi-situasi yang sulit dan itu pengalaman kepemimpinan yang luar biasa bayangkan Miss Mary saya mimpin 200 ribu orang mengelola 11 juta penduduk di saat pandemi terburuk dalam peradaban modern manusia tidak terbayangkan anggaran hilang 40% lebih gone gaji bukan gaji take home pay harus dikurangin secara signifikan luar biasa pada masa itu lalu berhadapan dengan pemerintah pusat yang pada masa awal-awal pandemi tidak bersahabat langkah-langkahnya terhadap penanganan itu rumit sekali nah saya bersyukur dalam situasi itu saya berada bersama dengan para heroes siapa hero siapa hero itu hero-hero itu adalah tenaga-tenaga medis yang di saat situasi seperti itu mereka terus berada di garda terdepan di saat-saat seperti itu mereka terus bekerja menyelamatkan nyawa di balik tenaga medis ini ada tenaga damkar ada tenaga satpol pp sub-sub berderet jadi kalau saya diberi kesempatan menjadi seorang saya merasa berada di situ itu memberikan sebuah kepuasan luar biasa jadi beberapa kali saya bertemu dengan orang yang menceritakan masa pandemi yang sulit terus saya katakan saya bersyukur karena pada saat saya mengelola Jakarta saya bersama-sama dengan para heroes ini mereka lah hero hero yang sesungguhnya di depan sana kalau Miss Mary ada kesempatan jalan kapan-kapan ke jembatan penyeberangan di jalan Jenderal Sudirman ada jembatan penyeberangan PINISI disitu nanti Miss Mary akan lihat ada satu pelakat besar saya sengaja buat pelakat itu disana nama-nama hero the fallen hero semua nama-nama yang pada saat bertugas itu mereka menghibahkan nyawanya untuk menyelamatkan warga Jakarta nama-namanya ada semua disitu itu our hero jadi saya selalu punya rasa hormat saya tidak mengira ditanya ini tapi ketika saya ditanya saya ingin bisa berada di situasi seperti itu dimana semua orang menyampaikan terima kasih tanpa pernah lihat wajahnya Miss Mary jangan bayangin seperti sekarang semua masker pernah tertutup mau bilang terima kasih juga gak lihat yang dibilangin terima kasih itu yang mana semuanya sama semua pakai APD lengkap semuanya semua kelihatan kayak robot di mata pasien di mata yang ditolong oh these are our heroes itu Miss Mary wow thank you untuk jawabannya saya juga tidak pernah menyangka akan mendapatkan jawaban seperti apa yang baru saja Pak Anies gambarkan karena kadang-kadang kita gak pernah terpikir sampai seperti itu tapi kita sangat mensyukuri bahwa masa-masa itu udah kita lalui loh sudah kita lalui dan itu berkat jasa orang-orang yang ya tadi membantu dan ini ya Miss Mary itu masa diantara banyak hal tugas sebagai gubernur Jakarta seringkali kita lupa pada periode yang paling mencekam di dalam sejarah modern kota ini dan saya pernah ditanya situasi-situasi paling sulit apa paling sulit itu adalah ketika kita harus ambil keputusan sementara kewenangan kita terbatas sementara yang punya kewenangan berbeda pandangan dalam penyelamatan saya cerita dikit ya soal ini saya kebetulan aktif di sebuah forum wali kota dunia namanya C40 dan disana saya menjadi wakil ketua steering committee ketuanya adalah wali kota London Sadik Khan kemudian wakilnya Anies dan gubernur Jakarta dan Keiko gubernur Tokyo nah ketika masa pandemi awal muncul kami-kami itu video call wali kota-wali kota sedunia ini mendengarkan pengalaman para wali kota di berbagai tempat itu sudah mulai bulan Januari 2020 jadi bayangkan saya zoom meeting malam dengan wali kota Korea Seoul Teheran Milan yang mereka-mereka dengan secucuran air mata menceritakan kondisi yang mereka hadapi wali kota Milan itu menceritakan emosional sekali gimana tenaga medisi tempat kami itu bertumbangan dan bagaimana harus mengambil keputusan mana yang di karena antrian di rumah sakit sudah tidak cukup hal-hal sudah penuh nah kemudian kita semua wali kota-wali kota kalian itu mengikuti dan kami semua itu pengen tahu apa yang harus kami kerjakan kalau nanti sampai kejadian tempat kami itu Januari Februari itu dan zoom meeting itu barangkali tiap seminggu sekali dua minggu sekali kita berbagi pengalaman dan ini semua kan mengagetkan bagi semua tidak ada yang bersiap-siap nah sekarang bayangkan saya malam diskusi begitu siang saya harus bertemu dengan berbagai macam pihak pemegang kebenangan yang bilang jangan khawatir it's okay bangsa kita ini aman kok kita hidup dengan segala macam cerita A, B, C, D, F, G ini 2020 baru setahun kemudian 2021 kesadaran mulai muncul di tingkat pemerintah tapi tahun 2020 itu berat sekali dan kita yang di Jakarta ini yang kita beruntung mendapat kesempatan bertukar pikiran dengan berbagai pihak itu merasainya harus kerjakan nah ini situasi yang apa ya menantang di masa-masa itu mudah-mudahan saya ada kesempatan sekarang ada waktu saya banyak merefleksikan untuk mudah-mudahan bisa mendapatkan semacam pengalaman-pengalaman yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk generasi mendatang mudah-mudahan kita tidak mengalami ini lagi tapi apa lesson learned memimpin dalam situasi krisis memimpin di dalam situasi penuh dengan ketidaktahuan dan itu juga ya Miss Mary satu periode dimana itu tes seluruh dunia ini mengalami tes tes apa tes pemimpin politik pemimpin politik diuji mana pemimpin politik yang menghormati sains dan mana yang tidak mana pemimpin politik yang mau menghormati ilmu pengetahuan dan tidak di seluruh dunia bukannya di Indonesia dan mana yang mau mendengarkan kata ahli karena dalam situasi krisis dan kegelapan begitu maka cahaya penerangnya adalah ilmu itu adalah penerang di dalam suasana kegelapan kalau kita tidak menggunakan ilmu maka kita akan bereksperimen dengan segala macam cara tapi kalau kita pakai ilmu kita dudukkan wah banyak ceritanya misalnya nanti itu khusus dah panjang waktunya setuju thank you pertanyaan terakhir buat Pak Anies karena Pak Anies punya hati dan cinta yang sangat besar untuk Jakarta Pak Anies juga punya suara dan influence yang sangat bisa menggerakkan jutaan orang khususnya warga Jakarta jadi pertanyaan terakhir saya apa wisdom yang bisa Pak Anies berikan kepada kami semua warga-warga Jakarta yang bentar lagi akan melaksanakan pilkada Jakarta ya 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 apa pesanan tapi kan gini Miss Mary pilkadenya kan suruh Indonesia nih sekarang betul kan pilkadenya suruh Indonesia nah dalam pemilihan ini di semua tempat maka ketahuilah apa yang menjadi nilai yang dipegang yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin jangan bertanya tentang apa yang akan dikerjakan karena bertanya tentang yang akan yang menjawabnya akan menjawab sesuai dengan keinginan pendengarnya yang mengatakan tidak bisa membawa bukti yang mendengarkan tidak bisa membantah dengan bukti karena semuanya sifatnya akan oke ya tanyakan apa yang sudah dikerjakan jadikan itu prediktor atas apa yang akan dikerjakan bila dulu berhadapan dengan situasi ini langkah anda adalah itu maka besok langkah anda juga akan seperti itu itu kan rumus serhana dalam psikologi your past behavior is the best predictor of your future behavior perilaku di masa lalu adalah prediktor terbaik atas perilaku di masa depan jadi bagi rakyat sekarang ini bertanyalah tentang yang sudah dikerjakan apa yang kemarin dikerjakan rekam jejaknya dilihat rekam jejaknya ditanya rekam jejaknya dibandingkan rekam jejaknya ditelisik karena itu adalah yang sudah dikerjakan dan itu ada buktinya yang mengerjakan bisa membuktikan yang bertanya juga bisa membawa bukti karena sudah tapi kalau kita fokus pada akan besok akan ini yang mengatakan dan kita sudah pernah merasakan akan misalnya ini saya mau bikin mobil saya akan bikin mobil tidak kejadian mobil bisa protes kita betul gak akan itu tidak bisa namanya juga akan yang mengatakan tak perlu bawa bukti yang mendengarkan juga tidak bisa membawa bukti untuk membantah atau menyetujui jadi pesan saya pada semua fokuslah pada tiap-tiap tiap-tiap kandat istri Indonesia lihat yang sudah dikerjakan tanyakan bandingkan lalu lihat sikapnya kemarin tanyakan kenapa sikapnya ini kenapa tidak itu karena itulah yang kemudian bisa menjadi rujukan bila kemarin ketika memegang kewenangan maka memberikan proyek-proyek pada keluarganya pada sanak saudaranya besok akan begitu lagi tanyakan itu kan ada buktinya bila kemarin bersih tidak pernah ke nepotisme ya besok juga gak akan nepotisme kira-kiranya begitu kredibel mengatakan besok gak nepotisme tapi kalau kemarin penuh dengan nepotisme ya besok juga kemungkinan besar akan terjadi nepotisme juga itulah sebabnya mengapa rekam jejak itu yang jadi perhatian jadi pesan saya kepada semua jangan terlalu banyak tanyakan apa yang akan Anda kerjakan ya semua bisa mengarang itu pelajaran mengarang tapi nanti tapi ini jadi bahas di panjang cuma kadang-kadang nanti suka mengelitik netizen kan katanya Pak Anies orang tua yang cuma ngomongin masa lalu kalau anak buda kan ngomonginnya masa depan jadi jangan balik-balik dulu depannya apa misi visinya dituliskan misi tuliskan nah tapi harus semua harus menyusun tentang rencana kerja tapi rencana kerja ini akan bisa terlaksana apa tidak lihat rekam jejaknya jadi oh iya jangan kemudian tidak punya misi tidak punya program oh iya program harus ada namanya juga nantinya akan bekerja selama 5 tahun harus ada programnya jelaskan programnya tapi pertanyaannya dah saya sudah dengar program ini nih oke saya mau tanya dulu program Bapak apa dulu yang Bapak kerjakan yang Ibu kerjakan apa sehingga program yang Bapak sudah katakan ini akan terlaksana setuju dengan begitu semua yang disusun sebagai program sebagai rencana jalan tapi kalau tidak tengok kemarin setuju program jadi Bapak akan apa lagi semuanya bisa dikerjain misinya dituliskan misinya disampaikan visinya dijelaskan tapi itu semua hanya kredibel kalau ditopang dengan bukti rekam jejak tanpa itu setuju itu kenapa karena kita akan memilih orang untuk memegang sumber daya dari negara kalau saya ketemu dengan anak muda yang baru lulus SMA baru lulus kuliah maka saya akan menanyakan potensi dia dengan serhana selama Anda kuliah waktunya dipakai untuk apa saja kalau waktunya dipakai untuk dirinya saja ya besok juga akan begitu tapi kalau waktunya dipakai untuk ngurusi organisasi ngurusin teman-temannya kerja sosial kerja kemasyarakatan ya besok juga akan begitu jadi walaupun anak muda dia bisa ditanya wah anak muda punya mimpi tinggi punya mimpi macam-macam mimpi itu ditopang dengan apa dengan rekam jejaknya anak kuliah sudah punya rekam jejak jadi mimpi ada cita-cita ada tuliskan itu bagi publik menilainya kredibel apa tidak ini dengan lihat rekam jejaknya thank you sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya seperti janji saya Pak Anies boleh tanya satu pertanyaan gini Miss Mary jika Miss Mary menjadi wakil Indonesia di dunia maka apa yang Miss Mary akan sampaikan sebagai potret Indonesia hari ini oke kalau saya punya kesempatan saya akan menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia itu berbeda ini adalah tempat bukan hanya janji ini sudah kita lakukan dari sejak Indonesia berdiri kita itu punya beragam pulau kita beragam dari ujung ke ujung luasnya itu gak kalah sama luasnya Amerika sebenarnya kita punya penduduk yang juga sekarang nomor 4 di dunia 280 juta penduduk kita punya culture kita punya resources sumber daya alam yang sudah tidak diragukan lagi yang sebenarnya diincar oleh dunia bukan hanya ada di tanah yang ada di laut pun juga menjadi incaran negara-negara yang ada di sekitarnya tapi dibalik semua itu satu hal yang selalu kita punya adalah Bineka Tunggal Ika dan itu adalah satu pegangan unity in diversity itu bukan satu hanya slogan yang keren tapi itu dari dulu pun sebelum ada modernisasi internet itu sudah dilakukan dan dilaksanakan di Indonesia bagaimana kita semua punya satu tujuan beragam toleransi di saat sekarang dunia di tempat lain mungkin semua pemimpinnya membangun tembok di Indonesia kita masih bisa membangun jembatan gitu dan disitulah yang saya katakan ini bukan hanya kata-kata tapi contoh nyata dan salah satu alasannya kenapa saya bangga banget kenapa salah satu contohnya baru-baru ini Pop Francis Paus Franciscus berkunjung ke Indonesia dan ini menjadi salah satu kunjungan terpanjang dan terlama kenapa karena di Indonesia ini beliau bisa melihat bagaimana Masjid Istiqlal bisa berhadapan dengan gereja katedral dihubungkan dengan jembatan toleransi bagaimana diversifikasi itu benar-benar bisa dirasakan dan dilaksanakan dan dilakukan gitu jadi mungkin itu yang saya ingin bisa tunjukkan kepada dunia bahwa masih banyak potensi yang Indonesia bisa lakukan tidak sempurna karena tidak ada satu negara yang sempurna tapi orang-orangnya punya kecintaan yang sangat besar untuk memajukan negaranya top keren terima kasih thank you dan ini juga reflektif kita dengan segala macam tantangan yang ada di negeri ini kita jangan pernah berhenti untuk mencinta Indonesia dan mencinta itu artinya ya kita punya rasa memiliki dan kalau punya rasa memiliki maka kita mau berbuat banyak untuk Indonesia kita ini yang kita jaga sama-sama Miss Mary terima kasih sama-sama terima kasih Pak Anies thank you I'm John Maxwell here I'm so excited about InspiraFest Day to Grow di hadapan saya hadir pengusaha pengusaha hebat Indonesia this coming this November in your beautiful country trust me you do not want to miss it this is gonna be incredible I look forward to seeing you live in Indonesia for InspiraFest Day to Grow Terima kasih Terima kasih